Pendekar Naga dan Harimau Jilid 38 Tong Lam Hau tertawa pendek, tanpa bermaksud mengejek pamannya, tapi dalam suara tertawanya itu terkandung kesinisan terhadap pendapat seperti itu, sahutnya, kita lihat sejarah, selama ratusan tahun dan kita lihat bahwa macam-macam suku bangsa di daratan ini saling menyerang dan saling menjajah, saling meluaskan daerah dengan merebut daerah bangsa lain. Begitu pula bangsa Han, di jaman Tong, sengkaisar-kaisar berdarah Han meluaskan daerah kebarat, timur dan selatan, dan untuk itu kita tidak pernah mau disebut penjajah melainkan memakai istilah muluk membudayakan suku liar. Kalau ganti orang Nuchen atau orang Manjo yang berkuasa, kita merasa dijajah merasa penasaran kenapa suku liar menguasai suku kita yang beradab itu adalah sikap yang tidak adil. Sikap menganggap diri kita sendiri yang paling beradab dan tidak pernah mau menghargai kebudayaan lain yang kita anggap liar. Zaman dinasti Beng malahan bangsa Han kita lebih serakah lagi, mengirim kapal-kapal perang sampai negeri-negeri jauh di seberang lautan sana. Tong Wi Hang terbungkam oleh serangan gencar itu, sementara Tong Lam Hao melanjutkan, kalau kita merobohkan sebuah rumah, apakah kita sudah punya bahan-bahan dan rencana untuk membangun yang baru? Kalau sudah punya yang direncanakan lebih baik, silahkan, tetapi kalau belum punya maka tingkah kita ini hanyalah pengacau liar saja. Apakah di antara tokoh-tokoh bangsa Han Paman punya seorang calon yang kira-kira lebih baik dari Seri Baginda Honghas sekarang ini? Seorang tokoh yang kira-kira bisa mengendalikan negara besar ini? Tong Wi Hang masih belum menjawab, tapi ketika kemudian ia menjawab maka jawabannya itu tidak cocok dengan pertanyaannya, tetapi apakah kita bangsa Han Erla dijajah oleh bangsa Men Chu? Coba lihat, mereka mengharuskan kita mengunci rambut seperti mereka, bukankah ini berarti mereka akan memusnahkan bangsa kita dan menjadikan kita bagian dari mereka? Tidak, dua pihak bisa menjadi satu kekuatan bila sama-sama bersikap memberi dan menerima. Kita mengunci rambut seperti bangsa Man Chu dan berpakaian seperti mereka pula, tapi bukankah orang-orang Man Chu pun memakai banyak unsur kebudayaan kita, bahasa kita dan kira hidup kita? Jika itu diterima dengan dada lapang oleh semua pihak, kita akan menjadi kerajaan yang besar dan kuat untuk menghadapi ancaman orang-orang barat yang kehadirannya di lautan semakin terasa. Beberapa negara di Kepulauan Selatan sudah berperang dengan mereka yang ingin menjajah berkedok berdagang. Malaka dan Campa juga sudah ada pangkalan mereka, dan mereka kini bersekutu dengan Jepang untuk mengincar kita. Masihkah kita disibukan rambut di kuncir atau tidak? Sampai suatu ketika kesadaran kita datang terlambat? Kedatangan Tong Wihang ke Pak Hia adalah untuk membalikan pendirian keponakannya itu, tak terduga di ruangan ini malahan dia yang diberondong habis-habisan oleh keponakannya ini. Pendirian yang sudah digenggamnya bertahun-tahun tentu saja sulit runtuh begitu saja hanya dengan beberapa patah kata, namun segala yang diucapkan Tong L.M.H.O. itu bukannya ngawur, melainkan ada dasar kuatnya dan sulit dibantah. Dipikir-pikir benar juga. Manusia memang senang membuat batas-batas antara golongannya dengan golongan lain, lalu masing-masing bersaing dan kalau perlu saling hantam, padahal bukankah garis-garis buatan manusia itu juga bisa dihapuskan oleh perbuatannya sendiri? Merasa kalah angin maka Tong Wihang tidak membantah lagi, namun bukan berarti ia berganti pendirian begitu saja. Otaknya masih saja berputar mencari alasan-alasan penopang pendiriannya, namun ibarat orang bermain catur maka semua langkahnya nampak buntu. Semua jalur dan kotak sudah dikuasai oleh lawan yaitu Tong L.M.H.O.U. Sedangkan Tong L.M.H.O.U. sendiri merasa agak puas bisa mencurahkan isi hatinya sehingga didengar oleh pamannya itu, meskipun pamannya belum tentu setuju dengan pendapatnya, tapi paling tidak ia sudah mendengar pendiriannya. Tong L.M.H.O.U. tidak suka dituduh bahwa berpihaknya kepada pemerintah manju itu karena mencari kedudukan dan kemuliaan, melainkan semata metu karena ingin membantu pemerintah menghentikan perang secepatnya. Ia sudah melihat beberapa desa yang hancur lebur karena perperangan, dan ia berpendapat bahwa itu harus dihentikan. Tong W.H.O.U. berada di rumah Tong L.M.H.O.U. itu beberapa hari, dan selama itu pula mereka menjalani kehidupan yang aneh. Di siang hari atau sore hari, mereka kadang-kadang bercakap-cakap dengan gembira membicarakan hal ringan, berlatih silat bersama atau makan di rumah-rumah makan yang memiliki masakan-masakan khas. Tong W.H.O.U. yang namun di malam hari mereka kembali berdebat sengit dan saling menyerang pendirian mereka masing-masing sehingga kadang-kadang berlangsung sampai hampir pagi. Namun dalam beberapa hal perdebatan itu, paman dan keponakan itu saling menjenguk isi hati masing-masing dan mereka pun semakin memahami keperibadian mereka satu sama lain, dan saling menghormati pula, bahkan semakin lama pendirian mereka semakin melunak dan semakin banyak titik temu dari pendirian mereka yang bisa mereka temukan. Barangkali inilah untungnya orang yang tidak terburu-buru menghunus pedang, dan tidak membiarkan kepala mereka menjadi panas karena terpengaruh oleh hati yang panas pula. Meskipun lambat seperti jalan siput, toh kedua orang si Tong itu semakin saling memahami. Tadinya Tong Wi Hang sangat sedih mendengar bahwa keponakannya itu menjadi budak penjilat mancu, sedih dan geram, dan dianggapnya keponakannya itu tidak mempunyai kepribadian yang kuat sehingga mudah saja silau oleh kemuliaan dan kedudukan yang ditawarkan oleh bangsa mancu. Namun setelah melalui malam-malam yang penuh perdebatan itu, Tong Wi Hang tahu sebabnya kenapa keponakannya itu bersikap berpihak kepada kerajaan mancu. Dan Tong Wi Hang sebagai seorang yang sudah berusia setengah abad, pernah mengalami masa pemerintahan Kaisar Chong Cheng dari kerajaan Beng, yang kalau dibandingkan dengan masa Kaisar Hong Hai dari dinasti Jing sekarang ini sungguh berbeda. Dulu kesejahteraan rakyat diabaikan, sekarang diperhatikan, entah ini siasat Kaisar untuk mengambil hati rakyat atau tidak, nyatanya di banyak daerah rakyat sudah mengalami peningkatan hidup. Haruskah karena rasa kesukuan yang dikobar-kobarkan dengan berbagai alasan itu maka semuanya itu berantakan, dan negeri terjerumus kembali ke dalam peperangan? Tong Wi Hang tidak menutup metu bahwa banyak orang yang mengaku pembebas negeri itu tak lain memperjuangkan kedudukan bagi dirinya sendiri seperti Pangeran Culengong misalnya. Tong Wi Hang juga tidak menutup metu bahwa pemerintahan Kaisar Hong Hai yang masih muda itu mempunyai banyak segi-segi baiknya, meskipun kadang-kadang Kaisar nampak bengis karena timbulnya kekacauan di beberapa tempat, itu karena Kaisar masih muda dan orang semua maklum bahwa darah muda adalah darah yang panas. Barangkali sebagai orang Hong terasa sakit mengakui kelebihan Kaisar Hong Hai yang mancu dibandingkan Kaisar Chong Cheng yang orang Hong, tapi begitu petingkah sakit hati segelintir orang itu sehingga melibatkan ribuan orang di Medan. Perang? Menjungkir balikan kembali tatanan yang sudah rapi? Sebaliknya Tong Lam HOU juga harus merubah pandangannya tentang HWL Yongpang yang tadinya dianggap hanya sebagai pahlawan-pahlawan kesiangan yang sekedar mengacau untuk membalaskan dendam Lichu Seng. Memang ada beberapa tokoh HWL Yongpang yang berwatak kesyatria yang dikagumi Tong Lam HOU, Namun gambaran bahwa HWL Yongpang adalah pengacau belum hilang seluruhnya dari benak Tong Lam HOU. Kalau ada yang pendekar, paling-paling beberapa gelintir saja, dan itulah yang menyebabkan Tong Lam HOU pernah kabur ketika hendak diangkat menjadi ketua HWL Yongpang, sebab ia tidak ingin menjadi ketua gerombolan pengacau. Tapi sekarang ia mengerti bahwa perjuangan HWL Yongpang itu ada dasarnya, bukan sekedar melampiaskan sakit hati atau kemarahan saja. Di beberapa tempat, memang tentara Manchu bersikap terlalu keras terhadap rakyat sehingga HWL Yongpang pun turun. Tangan membela rakyat. Tapi di tempat-tempat lain di mana pemerintah Manchu memperhatikan kesejahteraan rakyat, ternyata HWL Yongpang juga tidak mengacau, bahkan tidak jarang bekerja sama dengan tentara pemerintah. Itulah yang membuat HWL Yongpang dulu tidak akur dengan Jit Goatpang, Serikat Matahari dan Rembulan, yang main hantam di mana saja ada tentara Manchu, tidak peduli tindakannya itu membuahkan kekacauan. Contoh yang tidak bisa dilupakan Tong Lam Hao adalah desa Jit Siong Tin dekat tempat tinggalnya di Tiam Jong San. Hasil perdebatan selama beberapa malam itu menghasilkan sikap yang lunak di kedua belah pihak. Seperti dua bongkah batu yang kasar dan tajam permukaannya, namun karena saling bergesekan terus-menerus akhirnya menjadi halus dan tidak melukai lagi, meskipun batu tetap batu dan tidak mungkin batu menjadi empuk seperti tanah liat. Tetapi Tong Lam Hao telah berbuat kelengahan, ia sering mengajak pamannya itu. Berjalan-jalan sekeliling Pak Hia, dan mungkin minum seteguk teh di warung-warung terkenal. Tanpa disadari olehnya, ada pihak-pihak yang tidak senang telah bersiap memanfaatkan kejadian itu untuk menjatuhkan kedudukannya dan nanti pada gilirannya akan menjatuhkan Huil Yong Kun yang dianggap sebagai penghalang menuju cita-citanya. Dalam percaturan kekuasaan tingkat tinggi di ibu kota kerajaan semacam di Pak Hia itu, lidah yang tajam memang jauh lebih berbahaya dari pedang dan tombak. Di dalam gedungnya yang besar dan mewah, Pak Kiong An meninju pahanya keras-keras ketika mendengar laporan dari meti matanya tentang kehadiran Tong Wi Hang di rumah Tong Lam Hao selama beberapa hari itu. Seru Pak Kiong An dengan kegirangan, inilah kesempatan baik yang bisa dimanfaatkan untuk memperteli kekuatan Huil Yong Kun dan sekaligus menyudutkan Pak Kiong Leong. Di hadapannya sedang duduk putra tunggalnya, Pak Kiong Hock, yang baru pulang. Dari Kilian San dengan membawa kabar buruk tentang gagalnya rencana penjaringan kakap-kakap pemberontak serta hancurnya Tel Yong Hiang Chu bersama seluruh kekuatannya. Tadinya Pak Kiong An merasa agak kecewa juga mendengar rencananya hancur, namun bukan berarti ia sayang kepada Tel Yong Hiang Chu, sebab persekutuan antara kedua pihak itu hanyalah saling memperalat saja. Panglima tua itu juga tidak sedih sedikitpun mendengar kawar kematian Hau Im yang sudah bertahun-tahun setia kepadanya itu. Bahkan kemudian Pak Kiong An malah merasa lega mendengar kehancuran sekutunya itu, sebab belakangan hari ini ia makin tidak senang kepada sekutunya yang kalau menjumpainya selalu merahasiakan diri dengan mengerudungi wajahnya dan keluar masuk di rumahnya dengan senaknya saja. Kini Pak Kiong An merasa punya sekutu yang lebih bisa diandalkan dalam meraih tujuannya, yaitu bersekutu dengan beberapa orang istana yang berhasil ia pikat karena Pak Kiong An memang terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Bagaimana rencana ayah tanya Pak Kiong Hock? Awasi terus rumah Tong Lam Hau siang ini, nanti malam ketika seluruh kota sudah tidur, kita akan menyergapnya untuk menangkap Tong Lam Hau sekaligus Tong Wi Hang, kata sana ayah mantap. Tong Wi Hang adalah adik dari Ketua HW Liong Pang yang sudah mampus, sehingga tertangkapnya di adik tempat Tong Lam Hau akan membuktikan adanya hubungan erat antara Tong Lam Hau dengan gerombolan liar itu. Ini berarti menyudutkan Pak Kiong Liong yang selama ini seolah hampir tidak pernah berbuat kesalahan setitikpun dihadapan Seri Baginda. Wajah Pak Kiong Hock ikut berseri-seri mendengarkan itu. Rencana yang bangat rapi, ayah. Apalagi sekarang ini ayah nampaknya semakin dekat dengan Seri Baginda dengan sedikit gosokan maka kesalahan Pak Kiong Liong akan kelihatan seolah-olah berkali lipat. Besarnya, dan bukan mustahil Seri Baginda akan langsung memecatnya sebagai Pang Lima. Hahaha, aku tidak bisa membayangkan Hui Liong Kun tanpa Pak Kiong Liong. Ayahnya nampak berseri-seri mukanya mendengarkan pujian anaknya itu. Benar, tapi kita jangan menghitung terlalu jauh. Andai kata Pak Kiong Liong tidak dipecat, paling tidak Tong Lam Hau pasti akan dipecat dan ini berarti sudah mengurangi kekuatan Hui Liong Kun. Sementara aku akan semakin dipercaya oleh Seri Baginda sedang Pak Kiong Liong akan semakin tersinkir dari percaturan kekuasaan di sekitar istana. Ini pun sudah merupakan suatu kemajuan buat kita. Pak Kiong An memang seorang yang cukup lihai memainkan bidak-bidaknya dalam percaturan kekuasaan tingkat tinggi untuk mewujudkan ambisinya itu. Kalau belum bisa memakan bidak-bidak utama musuh, maka bidak-bidak kecil musuh pun jadi, asal bias membuka jalan lebih lanjut kesasarannya. Selama ini Pak Kiong Liong memendam niat. Untuk suatu ketika naik kesinggah sana sebagai kaisak dan Pak Kiong Liong dengan pasukannya dianggap sebagai penghalang yang harus disinkirkannya karena ia tahu bahwa Pak Kiong Liong menjunjung tinggi kesetiaannya kepada negara di atas keselamatan nyawanya sendiri. Kalau tidak disinkirkan, dia dan pasukannya pasti akan merintangi usaha perebutan kekuasaan yang didalangi pamannya sendiri itu. Maka ia harus disingkirkan, demikian tekat Pak Kiong Liong, kalau tidak secara sekaligus ia secara bertahap, paling tidak kekuatannya dikurangi terus. Malam harinya, serombongan jago-jago pilihan anak buah Pak Kiong Liong menuju kesasaran dengan berpencar-pencar dan tidak menyolok. Mereka dipecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang akan menyergap Tong Lem HOU serta Tong Wihang dipimpin langsung oleh Pak Kiong Hock dan terdiri dari belasan jago-jago liai, sebab mereka pernah mendengar betapa lihainya paman dan keponakan si Tong itu. Pamannya adalah si. Walet perak sedang keponakannya adalah si Harimau Selatan. Di antaranya terdapat HW Niau, si Burung Api, dari Tibet, dan beberapa jago sewaan lainnya. Selain itu masih ada beberapa kelompok yang bertugas menyumbat jalur-jalur jalan di sekitar rumah Tong Lem HOU untuk menutup kemungkinan lolosnya sasaran mereka. Bahkan pasukan panah sudah disiapkan pula. Malam itu Tong Lem HOU dan pamannya, seperti biasa sehabis makan malam, kembali terlibat dalam percakapan yang mengasyikan tentang keadaan negara dan bagaimana pemecahan masalahnya. Perdebatan malam ini sudah tidak sepanas pada mula-mula mereka bertemu dulu, tidak ada lagi kata keras dengan nada yang tinggi, atau tudingan telunjuk yang penuh kemarahan, melainkan sekarang mereka berbicara dengan nada santai dan seakan bercakap-cakap biasa saja. Keduanya sudah banyak saling memahami satu sama lain, meskipun tidak diingkari bahwa antara keduanya pun masih terdapat banyak simpang pendapat. Tapi masing-masing menyadari bahwa perbedaan pendapat memang selalu terjadi di antara dua pribadi yang sama-sama kuat, dan ketiadaan perbedaan pendapat hanya terjadi antara satu pihak yang kuat dengan satu pihak penjilat. Pengah mereka asik berbicara dengan diselingi meneguk teh hangat mereka, tiba-tiba pintu depan diketuk orang dengan kerasnya. Berulang kali dan terdengar suara seseorang berteriak-teriak, buka pintu, pongcong peng. Aku membawa berita penting dan pengpoceng tong, kementerian perang, buka pintu. Wajah tong lem haou menjadi tegang mendengar itu, dan pamannya bertanya, kau kenal suara itu, haouji? Sahut tong lem haou sambil mengangguk, aku mengenalnya. Itu suara pakiong hok, saudara sepupu dari pakiong leong dan putra dari panglima ui ikun pakiong an. Satu dari beberapa panglima mancu yang bersikap tidak bersahabat kepada suku bangsa hon. Apakah wajar kalau pengpoceng tong menyuruhnya untuk menggedor rumah seorang perwira di tengah malam buta seperti ini? Dengan wajah tetap tegang tong lem haou menyahut, sangat tidak wajar, sebab andai kata pengpoceng tong menyampaikan kabar penting, tentu kabar itu disampaikan lebih dulu kepada pakiong leong sebagai pimpinan tertinggi wiliong kun, setelah itu baru pakiong leong menyuruh untuk menyampaikan kepada perwira-perwiranya termasuk aku. Lagi pula pengpoceng teong tidak mungkin menyuruh anaknya pakiong an itu, sebab di pengpoceng tong ada pesuruhnya atau petugas untuk itu dugaanku ialah. Meskipun tong lem haou tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tong wi hang dapat menduga apa yang hendak dikatakan keponakannya itu. Katanya, keberadaanku disini? Dengan berat hati tong lem haou menganggukan kepalanya, namun kemudian tong lem haou berkata dengan tegas, tapi, kunjungan paman kepadaku adalah kunjungan pribadi dan untuk ini kaisar pun tidak bisa menggugatku. Biar ku temui mereka untuk menjelaskan. Tong lem haou telah bangkit dari kursinya dan hendak melangkah ke pintu depan, tapi tangannya disambar oleh pamannya. Dan cegah pamannya, jangan, haou ji, biar aku menyingkir atau bersembunyi sementara dan itu tidak ada halangannya bagiku. Tong lem haou gembira melihat sikap pamannya itu, sebab sikap yang mau mengalah selangkah itu menandakan bahwa seng paman kini bisa menghormati pendiriannya meskipun pendiriannya itu berbeda dengan pendirian pamannya. Andai kata hal itu terjadi beberapa hari yang lalu, pamannya pasti akan mengunus pedang sambil berteriak, nah, kebetulan bangsat-bangsat. Mencu itu datang dan biarku babat mereka tanpa mempedulikan kedudukan tong lem haou yang menjadi sulit untuk hari-hari esok. Tapi ternyata tidak, dan, seng paman bersedia untuk menyelamatkan kedudukan keponakannya. Gedoran-gedoran di pintu depan itu masih terdengar bertubi-tubi dan makin gencar. Agaknya Pak Kiong Hock masih merasa segan juga kepada tong lem haou yang terkenal itu, sehingga ia tidak menyuruh jago-jagonya untuk meloncati dinding, meskipun kesabarannya hampir habis. HWN Yawsi orang Tibet itu mengusulkan kepada Pak Kiong Hock, kita dobrak saja pintunya, atau kita loncati dinding. Jangan! Bagaimanapun juga dia adalah seorang congpeng dan selama ia belum terbukti bersalah maka dalam kedudukannya sebagai congpeng ia tetap memiliki hak-hak istimewa. Ia bisa melaporkan ke Pengpo Ceng Tong akan tindakan kita yang tidak sopan dan kita bisa tersudut. Tapi terlalu lama pintu tidak dibuka, dan si buronan itu bisa keburu melarikan diri. Jangan khawatir! Rumah ini sudah terkepung meskipun tidak kentara. Seekor nyamuk saja. Tidak akan dapat terbang lolos dari rumah ini tanpa diketahui oleh orang-orang kita. Mudah-mudahan benar kata HWN Yaw tidak sabar, sambil menimang-nimang pisau kukrinya. Terdengar Pak Kiong Hock mendengus, tentu saja benar. Kau kira aku begitu tolonya untuk membuat perhitungan yang meleset dan memungkinkan pemberontakan itu untuk kabur? Apabila bangsat, si Tung. Pak Kiong Hock tidak melanjutkan kata-katanya karena mendengar pintu berkelotak menandakan palang pintu yang diangkat, lalu Tung Leng Hock muncul dari balik pintu yang terbuka itu dengan pakaian yang kusut dan sikap yang sangat mengantuk. Kata Tung Leng Hock, oh, kiranya Pak Kiong Hock yang datang semalam ini, silahkan masuk. Pak Kiong Hock agak sungkan juga menghadapi sikap Tung Leng Hock itu, sambil menunjukkan lengci, lencana perintah dari Pengpo Cheng Tong. Ia berkata, aku membawa perintah Pengpo Cheng Tong untuk menangkap seorang gembong pemberontak yang diduga bersembunyi di sekitar tempat ini. Mohon dengan sangat agar Tong Chong Peng membiarkan kami memeriksa tempat ini, barangkali dia bersembunyi di regma ini DGN dapat membahayakan keselamatan Chong Peng. Meskipun Pak Kiong Hock menggunakan kata Mohon dengan sangat tetapi ia mengangkat lengci dari Pengpo Cheng Tong yang dipegangnya, sehingga itu berarti perintah yang tidak dapat ditolak. Kaki tangan Pak Kiong An begitu banyak tersebar di tubuh pemerintahan ada pula yang di Pengpo Cheng Tong, sehingga dapat mencuri sebuah lengci yang kini dipegang Pak Kiong Hock itu. Andai kata Pengpo Siang Si, menteri peperangan, tahu lengcinya dicuri sebuah oleh Pak Kiong An, maka ia tidak akan berani membuat urusan menjadi terbuka, lebih baik bersikap pura-pura tidak tahu saja. Ia ingat beberapa bulan yang lalu beberapa pejabat yang menentang dan mempermalukan Pak Kiong An telah mati mendadak dan secara aneh. Waktu itu Pak Kiong An menggunakan jasa Tel Yong Hian Chu untuk membereskan orang-orang yang menentangnya. Tong Lem Hao menunjukkan sikap amat terkejut dan marah, katanya, ada pemberontak yang bersembunyi di rumahku. Sungguh berani mati orang itu, apakah ia tidak tahu siapa aku Pak Kiong Hock? Tertawa ia sudah tidak sabar ingin menggeledah seluruh rumah, namun dengan Tong Lem Hao berdiri di tengah-tengah pintu yang tidak lebar itu, tentu saja ia tidak menerobos begitu saja karena ia tahu siapa Tong Lem Hao itu. Katanya, kalau gembong pemberontak itu tahu rumah ini adalah rumah Tong Chong Peng, tentu tidak akan menjauhinya dan bukan justru memasukinya. Tapi barangkali ia tidak tahu sehingga ia berani memasukinya. Karena itu biarlah kami memeriksanya. Suara Pak Kiong Hock mulai tidak sabar karena ia tahu Tong Lem Hao sedang mengulur waktu. Aku berbuat semuanya demi Tong Chong Peng sendiri. Tong Lem Hao pun sebenarnya merasa agak tegang di dalam hatinya, dan pada saat ia yakin bahwa pamannya sudah menemukan persembunyian yang baik, maka ia pun tidak ingin bentrok secara terbuka dengan putra Pak Kiong An itu. Ia pun menepi memberi jalan kepada Pak Kiong Hock dan lima orang-orangnya yang rata-rata bertampang beringas itu, sambil berkata, Wah, terima kasih banyak, Hu Chiang Kun, tak kusangka Hu Chiang Kun begitu memperhatikan keselamatanku. Silahkan. Pak Kiong Hock tidak peduli kata-kata yang mengandung sindirian halus itu, dia dan kelima jagoannya segera berpencaran menggeledah seluruh rumah Tong Lem Hao yang memang tidak besar itu. Halaman rumah pun tidak ketinggalan mereka aduk, namun para jago-jago Pak Kiong Hock itu tidak berani bersikap kasar atau merusakkan barang-barang, sebab mereka khawatir kalau sampai menimbulkan kemarahan cuan rumah bisa jadi mereka akan keluar dari rumah itu sebagai hantu-hantu tanpa kepala. Puas menggeledah sana menggeledah sini, bahkan sampai kakus pun mereka periksa. Sambil menutup hidung, namun bayangan seekor tikus pun tidak mereka temukan. Seandainya Pak Kiong Hock dan tukang-tukang pukulnya agak cermat sedikit saja, mereka pasti akan menemukan kejanggalan di ruangan tengah. Di situ ada dua buah cangkir teh hangat yang belum sempat disembunyikan oleh Tong Lain Hao, tapi Tong Lem Hao agaknya masih beruntung bahwa orang-orang kasar itu kurang memperhatikan kejanggalan kecil itu. Ketemu atau tidak tanya Tong Lem Hao yang duduk dengan santai di sebuah bangku batu di tengah halaman. Agak tersipu Pak Kiong Hock menjawab, Mungkin aku salah lihat. Maaf telah menggenggu kenyanyakan tidur Chong Peng. Tidak apa-apa, Hu Chiang Kun, tugas dari Peng Po Chiang Tong harus dijalankan bukan? Pak Kiong Hock agak berdesir mendengar ucapan yang terasa seperti menyindir itu, Apakah Tong Lem Hao sudah tahu bahwa lengci dari Peng Po Chiang Tong itu hanya lengci curian? Tapi Pak Kiong Hock tidak peduli, setelah berpamitan ia segera mengajak orang-orangnya untuk pergi. Tong Lem Hao sendiri segera menutup kembali pintu itu, memasang palang pintunya dengan perasaan lega. Ia sadar sebagai seorang yang cerdik Pak Kiong Hock tentu tidak puas begitu saja dengan hasil penggeledahannya tadi, namun Tong Lem Hao yakin pamannya tentu sudah pergi jauh. Ia tahu pamannya berjulukan Gin Yancu, si walet perak, karena keunggulannya dalam hal ilmu meringankan tubuh, dan sekarang tentu telah berada di tempat sembunyinya yang aman entah di mana. Namun yang kemudian terjadi adalah di luar keinginan Tong Lem Hao. Baru beberapa langkah Pak Kiong Hock dan kelima orang jagoannya itu meninggalkan rumah Tong Lem Hao, maka dari mulut lorong di depan sana tiba-tiba terdengar suitan pendek dua kali berturut-turut. Itulah isyarat dari orang-orang Pak Kiong Hock yang ditempatkan di sana, menandakan bahwa orang-orangnya di tempat itu telah melihat jejak orang yang mereka cari. Di antara mereka, yang ilmunya paling tinggi adalah Pak Kiong Hock dan Hwe Emau, maka begitu mendengar suitan segera mereka melayang bagaikan dua ekor burung menuju ke arah suitan itu. Sedang jagoan-jagoan lainnya pun segera berlari-larian menyusul namun gerakan mereka tidak sepesat Pak Kiong Hock dan Hwe Emau itu. Ketika kedua orang itu tiba di tempat itu, maka yang mereka lihat adalah bahwa sebagian besar dari anak buah mereka sudah bergelimpangan luka-luka atau tewas, sedang sebagian kecil masih melawan seorang lelaki setengah abad yang tampan dan berpakaian serba putih dan bersenjata pedang. Namun pakaian putih lelaki itu kini sudah berhias bercak-bercak merah seperti sulaman gambar bunga, karena terciprat darah musuh-musuhnya. Begitu melihat Tong Wi Hang, lelaki baju putih yang tengah dikeroyok itu, maka Hwe Emau langsung berteriak, Hu Chiang Kun, dia adalah salah seorang yang pernah ikut. Menyerang penjara kerajaan dan membebaskan para tawanan dulu. Aku tidak lupakan tampangnya. Begitu berteriak, begitu pula ia bergerak. Sesuai dengan julukannya sebagai Hwe Emau, si burung api, yang lebih dikenal dari nama asli pemberian orang tuanya, maka orang Tibet itu memang cukup hebat. Tubuhnya yang berpakaian serba merah itu demikian cepat gerakahnya sehingga hanya mirip segumpal api yang terlontar di langit. Tau-tau pisau kukri di tangannya telah berubah menjadi selerat cahaya putih keperak-perakan yang melesat ke leher Tong Wi Hang. Saat itu Tong Wi Hang sedang sibuk melayani desakan empat orang musuhnya yang rata-rata berilmu cukup, dipimpin seorang perwira bertubuh bulat yang tangkas sekali dalam memainkan goloknya. Perwira bertubuh bulat itu adalah Ibu Nhoang, salah seorang-orang dekatnya Pak Kiong An. Maka terjangan HW Nhoang yang hebat itu memaksa Tong Wi Hang harus berhati-hati. Lebih dulu ia harus lepas dari kepungan lawan-lawannya. Maka sambil mementak keras pedangnya pun terpecah menjadi puluhan bayangan pedang yang menebar dalam gerakan pet Hang Hang I, hujan angin delapan penjuru, untuk melonggarkan kepungan lawan, kemudian dengan tubuh terjungkir balik dia melesat ke udara dengan gerakan yang cuho ansin, si walet membalikan badan. Dengan, demikian HW Niao hanya menubruk tempat kosong, bahkan sambil menghindar pun Tong Wi Hang masih sempat membabat roboh seorang musuh lagi dengan gerakan hujan hoatsa, burung terbang menggurat pasir. HW Niao penasaran karena serangannya gagal. Dia juga seorang ahli ilmu meringankan tubuh, sehingga loncatan indah yang diperagakan Tong Ki Hang itu dianggapnya sebagai tantangan untuk mengadu ginkeng. Disertai sebuah suitan panjang maka kaki HW Niao menjejak tanah dan ia pun melesat mengejar Tong Wi Hang. Saat itu Tong Wi Hang sedang sibuk melayani desakan empat orang musuhnya yang rata-rata berilmu cukup, dipimpin seorang perwira bertubuh bulat yang tangkas sekali dalam memainkan goloknya. Maka muncullah pemandangan yang indah Tong Wi Hang yang berpakaian serba putih itu meluncur di depan dan HW Niao yang berpakaian serba merah itu mengejar di belakangnya, seperti seekor elang mengejar seekor merpati putih. Namun HW Niao sungguh keliru kalau mengira bahwa yang sedang diburuhnya itu sekedar seekor merpati jinak yang dengan mudah diterkam dan dirobek-robek di tengah udara. Di tengah-tengah terbangnya itu Tong Wi Hang telah melakukan gerakan mahasulit yang disebut lenghong pohai, melangkah kosong di udara, suatu gerak yang bukan saja membutuhkan keringanan tubuh yang luar biasa namun juga tenaga dalam yang hebat. Sepasang kaki Tong Wi Hang bergerak seperti lari di tengah udara kosong, dan tahu-tahu luncurannya yang pesat itu berbelok di tengah udara. Berbareng dengan itu pedangnya pun menyerang ke belakang tanpa menoleh dengan Hong Chiak Kek Peng, merak membuka sayap. Tadinya, ketika HW Niao memburu Tong Wi Hang, orang Tibet itu merasa dirinya mampu menandingi orang yang bergelar si walet perak yang terkenal itu, namun kini ia menjadi kebuakan karena terperangkap oleh kesombongannya sendiri, tak diduganya di tengah udara tanpa pijakan Tong Wi Hang bisa berbuat semacam itu. Dengan kebuakan ia menggunakan pisau kukrinya di depan dada untuk menangkis. Akibat dari benturan senjata itu ialah terpentalnya pisau HW Niao dari tangannya dan bahkan ujung pedang lawan masih sempat mampir di pundaknya pula I. Untung Pak Kiong Hock juga tidak membiarkan bawahannya itu mengalami kesulitan sendiri. Bagaikan seekor relang mementang sayapnya, ia pun melesat maju untuk menikam punggung Tong Wi Hang dengan pedangnya. Kedatangannya itu membuat HW Niao mendapat kesempatan untuk memungut kembali pusakannya yang jatuh tadi. Sementara itu, Pong Wi Hang sendiri tidak berniat melayani bertempur musuh-musuhnya. Saat itu memang benar dia masih bisa bertahan melawan Pak Kiong Hock, HW Niao serta I. Bun Hang dibantu beberapa jagoan atau perwira, itu, namun ia tahu bahwa bala bantuan untuk musuh seakan terus berdatangan dan dirinya akan terjebak kesulitan kalau tidak cepat-cepat pergi. Maka Pak Kiong Hock hanya dilayaninya beberapa jurus, setelah itu dengan ginkangnya yang hebat dia terus melompat ke hubungan atap di sekitar lorong itu. Pak Kiong Hock dan HW Niao yang merasa punya ilmu meringankan tubuh yang cukup lihai pula tidak membiarkannya kabur begitu saja. Keduanya pun berloncatan ke atas genteng dan dengan pesatnya mengejar Tong Wi Hang yang bergerak seperti angin itu. I. Bun Hang dan jago-jago lainnya yang ilmu meringankan tubuhnya kurang, mengikuti dari bawah saja, sambil memberi suitan isyarat agar orang-orang di bagian depan siap menghadang musuh dengan panah-panah mereka. Tempat itu belum jauh dari rumah Tong Lam H. U. Baru saja Tong Lam H. U. merasa lega dan hendak tidur, tahu-tahu di malam sunyi itu ia mendengar suara sut-sut nyaring, benturan senjata dan juga bentakan-bentakan orang yang bertempur, maka hati Tong Lam H. U. menjadi was-was. Mungkinkah yang bertempur itu adalah pamannya yang kepergok orang-orangnya Pak Kiong Hock? Tong Lam H. U. sesaat menjadi kebingungan harus berbuat bagaimana? Menyelamatkan pamannya atau membiarkannya saja tergantung nasibnya sendiri? Bagaimana Kero menyelamatkan pamannya tanpa harus bentrok dengan Pak Kiong Hock? Padahal ayah Pak Kiong Hock adalah seorang yang cukup berpengaruh di istana? Namun Tong Lam H. U. kemudian mengambil keputusan tegas, ia akan membantu pamannya untuk lolos tanpa menunjukkan dirinya sendiri. Cepat ia masuk ke kamarnya dan berganti dengan pakaian serba hitam, dan ketika ia menoleh ke dinding kamarnya maka dilihatnya sehwah topeng berwajah iblis yang terbuat dari perunggu yang kuning kehijauan sehingga nampak seram sekali. Itulah topeng milik Tel Yong H. U. yang dulu ketinggalan di rumahnya, ketika Tel Yong H. U. berusaha membunuhnya namun saat itu digagalkan dengan munculnya siang kean hong. Tanpa pikir panjang Tong Lam H. U. meraih topeng itu dan memakai di wajahnya. Setelah yakin bahwa dirinya tidak bakal dikenali oleh Pak Kiong Hock atau lain-lainnya, maka Tong Lam H. U. pun melesat ke arah suara pertempuran itu. Gerakannya yang cepat seperti terbang, pakaiannya yang serba hitam serta topeng perunggu yang menyeramkan itu, membuat ia benar-benar mirip sesosok hantu yang beterbangan mencari mangsa di malam hari. Ketika ia tiba, dilihatnya tiga sosok bayangan tengah berkejaran bagaikan tiga ekor burung di atas genteng-genteng rumah yang tinggi rendahnya tidak rata itu. Yang depan berpakaian putih dan membawa pedang, sedang yang memburunya adalah dua orang yang bukan lain Pak Kiong Hock dan H. W. N. Yao. Jago-jago lainnya hanya mengikuti dari bawah saja sebab mereka tidak memiliki ginkeng setinggi ketiga orang itu. Dalam kejar-mengejar itu Tong Lam H. U. melihat bahwa ilmu meringankan tubuhnya dari Seng Paman beberapa tingkat lebih hunggul dari kedua pengejarnya. Melihat itu, Tong Lam H. U. merasa lebih baik tidak usah menampakkan diri saja daripada bermusuhan dengan Pak Kiong Hock yang sama-sama tentara kerajaan, toh kelihatannya pamannya tidak akan sulit untuk meloloskan diri. Namun di saat Tong Wihong hampir meninggalkan lawan-lawannya, tiba-tiba dari balik sebuah huwungan muncul sepasukan prajurit pemanah, dan dengan satu aba-aba maka hujan panah pun menghambur ke arah Tong Wihong. Kero memanah mereka juga cukup terlatih, jika sebagian prajurit membedik maka sebagian lainnya siap-siap memasang anak panah. Dengan begitu anak panah itu, bagaikan hujan lebat menghambur ketubuh Tong Wihong, dengan putaran pedangnya yang rapat bagaikan perisai, tak seujung panah pun yang mampu menyentuh ujung bajunya sekalipun, semuanya tersapu runtuh oleh pedangnya dan bahkan ada yang membalik melukai prajurit-prajurit itu. Beberapa dari mereka terguling jatuh dari genteng sambil menjerit kesakitan. Tetapi munculnya para pemanah yang menghadang langkahnya, yang memang sudah disisapkan oleh Pak Kiong Hock itu, bagaimanapun juga telah melambatkan usaha Tong Wihong melarikan diri. Ban selagi pendekar dari Soat Sanpei sibuk dengan panah-panah yang menyerangnya dari depan, maka dari belakang pun datang serangan-serangan licik yang tidak kenal malu. H. W. N. Yau telah melontarkan beberapa batang pisau-pisau kecil ke punggung yang tak terjaga itu. Tong Lem H. O. U yang sebenarnya tidak berniat menampakkan diri itu, terkejut bukan main melihat serangan licik kepada pamannya. Itu. Ia adalah seorang yang paling membenci perbuatan pengecut semacam itu, tidak peduli dilakukan oleh pihak kawan sendiri, sebaliknya sangkat menghargai sifat-sifat jantan meskipun dilakukan oleh pihak lawan. Melihat serangan licik itu sekuat tenaga Tong Tong Lem H. O. U meloncat keluar untuk mencoba menyelamatkan pamannya, dan ia pun lupakan penyamarannya, sehingga ia berteriak, awas paman. Sebenarnya Tong Wihong sendiri sudah mengetahui serangan licik itu dengan mendengar suara desiranginnya saja. Tapi pendekar yang bagaimanapun lihainya kalau diserang dari muka dan belakang secara gencar seperti itu tentu repot juga. Mati-matian Tong Wihong bergulingan di atas genteng namun sebatang pisau H. W. N. O hinggap juga di punggungnya, begitu telak sehingga hanya gagang pisau kecil itu saja yang tinggal kelihatan di luar. Dan terdengar pendekar yang bergelar ginian cu itu mengeluh pendek, baju. Putihnya yang menjadi ciri kuasnya itu berubah warna menjadi merah di bagian punggungnya. Melihat paman kandungnya, bagian dari darah dagingnya sendiri, roboh karena kelicikan lawannya, maka Tong Lem H. O. U dalam marahnya telah kehilangan pengendalian diri. Ia mengirap pamannya tewas karena pisau kecil itu, maka dengan kemarahan meluap Tong Lem H. O. U melompat kepada H. W. N. O dan melancarkan pukulan maha dingin H. M. Chiang dengan sekuat tenaganya. Baru saja H. W. N. O hendak bersorak kegirangan karena mengirap pahalanya yang besar yang bakal diterimanya, tahu-tahu sesosok tubuh berbaju serbah hitam dan bertopeng perunggu yang menyeramkan telah menyergapnya dengan pukulan telapak tangan. Begitu cepat gerakan orang itu sehingga H. W. N. Yau tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghindarinya, mau melakukan gerakan mengelak yang paling gampang pun sudah tidak sempat lagi. Apalagi karena mendadak segulung hawa dingin menggulung tubuhnya, membuat urat-urat seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tak dapat diperintah otak. Pukulan si topeng perunggu itu telak menghantam dadanya, menghancurkan isi dadanya namun tak setetes darah pun mengalir keluar sebab seluruh darah di tubuhnya sudah mebeku saat itu juga. Tubuhnya terpental ke bawah genteng tanpa nyawanya lagi. Begitulah seorang jago yang malang melintang di sekitar pegunungan Himalaya itu mati hanya dengan sekali pukul yang dilakukan orang yang tak dikenal Nfa. Ia mati penasaran. Pak Kiong Hock yang berdiri beberapa langkah dari HWN Yau tadi, juga menggigil kedinginan karena merasakan sambaran angin yang begitu dingin dari orang bertopeng perunggu itu. Baik penampilannya maupun gerakannya yang cepat seperti hantu itu membuat Pak Kiong Hock teringat akan sekutu ayahnya, Tel Yong Hyang Chu. Namun sesaat Pak Kiong Hock menjadi kebingungan sebab ia tahu pasti dari seorang matematannya bahwa Leliong Hyang Chu sudah mati di lereng Kilian San. Bahkan dengan tubuh dan kepala yang terpenggal. Tapi Pak Kiong Hock bukan orang berotak tumpul. Sejak menggeledah rumah Tong Lam Hau tadi dia sudah curiga kepada perwirahwi, Liong Kun, pasukan naga terbang, itu, dan tadi ia pun sempat mendengar bagaimana orang bertopeng perunggu itu berteriak paman kepada Tong Wihong. Maka dengan geram Pak Kiong Hock telah berteriak, Bagus, Tong Cong Peng, kau bukannya membantu sesama prajurit kerajaan untuk menangkap pembangkang, malahan membunuh orang sendiri untuk membantu pemerontak. Memang dia pintar bisa menebak bahwa orang bertopeng itu adalah Tong Lam Hau, namun dia bodoh bahwa dia berani membentak Tong Lam Hau semacam itu. Tong Lam Hau yang tidak ingin kedoknya terbongkar itu memutuskan untuk bertindak tidak tanggung-tanggung dan untuk itu ia tidak sayangkan nyawa Pak Kiong Hock yang dikenalnya sebagai seorang pembenci bangsa Han. Karena itu, baru saja mulut Pak Kiong Hock terkatuk. Kaki Tong Lam Hau secepat kilat telah menendang pisau kukri milik HWN Yau yang tergeletak di atas genteng di dekat kakinya itu. Pisau itu melesat dan menancap tepat di perut Pak Kiong Hock. Tanpa mengeluh lagi Pak Kiong Hock pun terguling jatuh dari atas genteng. Sesaat Tong Lam Hau ragu-ragu haruskah ia membabat habis prajurit-prajurit pemanah yang telah terlanjur mendengar ucapan Pak Kiong Hock tentang dirinya tadi? Tapi kemudian Tong Lam Hau tidak sampai hati, sebab dianggapnya prajurit-prajurit itu belum tentu mendengar ucapan tadi karena jaraknya yang cukup jauh dari Pak Kiong Hock. Lagi pula bukankah mereka sama-sama prajurit kerajaan seperti dirinya dan hanya menjalankan perintah saja? Tak terduga oleh Tong Lam Hau bahwa keputusannya inilah yang nanti menimbulkan kesulitan buat dirinya. Kini lebih dulu ia harus membawa tubuh pamannya yang masih tertelungkup tak bergerak entah hidup entah mati itu. Dengan sekali sambar ia memanggul tubuh itu dan dibawa kaul secepatnya. Tapi ia masih mencoba mengaburkan siapa dirinya di hadapan para prajurit pemanah yang terlongong-longong kehilangan pemimpin itu. Sambil tertawa tinggi melengking dengan suara yang bukan suara aslinya, ia berteriak kepada prajurit-prajurit itu. Hi, katakan kepada si tua Pak Kiong An bahwa akulah Tel Yong Hiang Chu yang bertanggung jawab atas semua perbuatan ini. Anda kata saja Tong Lam Hau tahu bahwa Tel Yong Hiang Chu sudah mati, tentu ia tidak akan mengakui nama itu sebab sama saga dengan membongkar kedoknya sendiri. Namun ia tidak tahu, dan tanpa peduli para prajurit itu percaya atau tidak ia pun melesat pergi membawa tubuh pamannya. Dalam gugupnya memikirkan keselamatan pamannya, Tong Lam Hau masih sempat ingat untuk mengalaburi prajurit-prajurit itu dengan kero menuju ke arah yang berlawanan dari arah rumahnya sendiri. Kini ia berada di lorong-lorong kota Pak Hia yang gelap dan sunyi, dan di pundaknya ia masih merasa degup gantung pamannya masih bekerja. Masih ada harapan untuk mengobati dan menyelamatkannya. Namun di mana? Jelas tidak mungkin di rumahnya, sebab ada kemungkinan rumahnya akan digeledah sekali lagi jika ada kecurigaan ke arah dirinya. Ke rumah Paman dan Bibi Chiu, suami istri pembantu rumahnya itu? Tidak mungkin. Paman dan Bibi Chiu sendiri barangkali bersedia menolong, namun mereka mempunyai beberapa orang anak kecil yang belum tentu sanggup menyimpan rahasia. Ke rumah salah seorang Yahudi sahabatnya? Juga tidak mungkin, sebab mereka adalah kaum pedagang yang belum tentu mau mempertaruhkan keselamatannya untuk melindungi orang yang tak dikenal. Pengah Tonglem HOU kebingungan karena nah hendak membawa pamannya, tiba-tiba di lorong gelap yang kiri kanannya pintu-pintu sudah tertutup itu, muncul dua orang yang berpakaian compang-camping dan membawa tongkat. Mereka lah dua orang pengemis yang masih muda. Namun berbeda dengan pengemis-pengemis biasa yang berjalan dengan kemalas-malasan sambil menadahkan tangan untuk minta sedekah, maka pengemis-pengemis ini justru bersikap gagah. Lagi pula terasa janggal juga bahwa di tengah malam buta ada pengemis berkeliaran. Tanpa sikap ragu-ragu, kedua pengemis itu mendekati Tonglem HOU yang waktu itu sudah membuang topengnya, dan kata salah seorang dari mereka, kami adalah anggota-anggota Kepang yang bertugas mengawasi keselamatan Tai Hiap, pendekar besar, Tong Wi Hang dari kejauhan. Kini Tai Hiap terluka, serahkanlah kepada kami untuk merawatnya, kami juga punya tempat persembunyian yang aman yang tidak bakal diketemukan oleh Pak Kiong Hock atau orang-orangnya. Tonglem HOU tidak menyerahkan tubuh pamannya begitu saja-saja ia masih ragu-ragu. Bukannya ia tidak yakin bahwa kedua pengemis adalah anggota Kepang, Serikat Pengemis, tapi karena pertimbangan lain. Meskipun Serikat Pengemis tidak secara terang-terangan merentang pemerintahan mancu, tapi tidak jarang pengemis-pengemis itu melakukan tindakan-tindakan yang menentang, dengan kera menyembunyikan buronan, menyebarkan rahasia dan sebagainya. Yang membuat Tonglem HOU ragu-ragu, haruskah ia sekarang berbaikan dengan orang-orang Kepang itu? Padahal dirinya adalah bukannya kerajaan mancu yang bukan terbatas pada pakaian seragamnya saja, tapi kesetiaannya kepada kerajaan juga mendarah daging dalam dirinya. Salah seorang pengemis itu, yang bertubuh agak gemuk, berkata, Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kami orang Kepang dan kau prajurit kerajaan tentu berdiri berseberangan, tapi kita sama-sama berkepentingan untuk keselamatan Tong Tai Hiap, sebab Tong Tai Hiap bukan saja pamanmu tetapi juga tokoh pejuang yang menjadi sahabat Kepang. Karena itu, serahkan. Tonglem HOU tidak menyerahkan tubuh pamannya begitu saja sebab masih ragu-ragu kepada kami biar ia mendapat perawatan yang baik. Ketika pamannya yang dipondong itu terdengar mengeluh sekali lagi dengan muka pucat dan matah, terpejam, maka Tonglem HOU membuang jauh-jauh semua kebimbangannya. Diserahkannya tubuh pamannya kepada kedua orang Kepang yang dipercaya akan merawat pamannya dengan baik itu. Meskipun demikian, Tonglem HOU sempat juga berkata dengan ada yang lunak bercampur keras, Sebagai pribadi Tonglem HOU aku mengucapkan terima kasih kepada Kepang yang mau merawat pamanku. Sebagai seorang prajurit kerajaan mancu aku memperingatkan agar kalian berhenti membuat kerusuhan-kerusuhan, sebab kalau kalian tidak menghiraukan peringatanku ini, kalian akan memancing tindakan yang keras dari pihak kerajaan dan itu sangat menyusahkan rakyat. Wajah kedua pengemis itu semirat merah oleh kemarahan mereka, sahut salah seorang di antara mereka, jadi selama beberapa hari kau. Mendengar nasihat pamanmu ini ternyata hatimu belum berubah juga? Dan jika kau lihat rakyat menderita maka kau timpakan tanggung jawabnya kepada kami? Sahut Tonglem HOU, semua yang ku perbuat adalah demi ketenangan negeri ini, dan untuk itu pamanku sendiri sudah dapat memahaminya, silahkan kalian tanyakan sendiri kepadanya jika ia telah sembuh telak. Sementara itu diam-diam Tonglem HOU heran juga mendengar bahwa pengemis-pengemis itu ternyata mengetahui beradanya Tong Wihang di rumahnya. Maka dia menduga, tentunya pihak penentang manju telah memasang pamannya itu sebagai umpan di ujung sehelai tali yang diulur panjang, andai kata umpannya dicaplok atau tidak oleh seng ikan, akan dapat segera diketahui. Dan dirinya sendirinya lah ikan itu. Masing-masing pihak pun berpisah. Cepat Tonglem HOU menuju ke rumahnya kembali namun untuk itu ia harus melangkah dengan sangat berhati-hati. Di beberapa lorong. Dan persimpangan masih nampak orang-orangnya Pak Kiong HOU berjaga-jaga dengan tegang. Tapi dibantu oleh gelapnya malam dan kepandainya yang tinggi, Tonglem HOU berhasil menerobos penjagaan-penjagaan itu, dan sambil berbuat demikian ia sempat juga mendengar beberapa percakapan mereka yang menduga-duga bahwa Pak Kiong HOU mungkin sudah mati. Diam-diam agak menyesal juga Tonglem HOU ketika mendengar percakapan itu, sebab bagaimanapun sikap Pak Kiong HOU dalam membenci suku HOU atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk kepentingan ayahnya sendiri, namun sesungguhnya ia cukup bersikap baik kepada Tonglem HOU dan bahkan agak sungkan. Tapi apa boleh buat? Tindakan licik Pak Kiong HOU dan orang-orangnya terhadap pamannya tadi telah membuat Tonglem HOU metu gelap. Tiba di rumahnya, cepat-cepat Tonglem HOU memeriksa keadaan rumahnya dan legalah hatinya ketika ia tidak menemukan bekas-bekas penggeledahan untuk kedua kalinya, palang. Pintu juga masih terpasang rapi dari dalam. Andai kata rumahnya digeledah sementara ia tidak berada di rumah tadi, maka ia akan tersudut ke dalam keadaan yang sulit, kecurigaan atas dirinya pasti akan menumpuk. Cepat dilepasnya pakaiannya yang mirip Tel Yong Hyang Chu itu, lalu dilemparkannya ke kolong pembaringan. Ia punya rencana besok akan memusnahkan benda itu. Lalu ia memakai pakaian tidurnya yang berwarna putih terbuat dari bahan ringan dan tipis. Tapi malam itu agaknya memang malam yang menegangkan, baru saja ia merasa nyaman dan hangat terbaring di kasarnya yang empuk, dan matanya pun mulai terasa berat hendak terkatup. Kembali terdengar suara langkah kaki hilir mudik di depan rumah maupun di lorong-lorong sekitar rumahnya. Kali ini nampaknya yang datang bukan cuma beberapa orang seperti tadi, tapi nampaknya setasukan. Apakah mereka sedang mengejar pamannya? Kemudian diaun pintu depan dipukul bertubi-tubi dengan kasar sekali. Disertai. Teriakan seseorang, Kyubun Tetok, Panglima Sembilan Pintu, Tem Leong membawa perintah pengpos yang ngei untuk Tong Lam HOU. Tong Lam HOU agak was-was mendengarnya. Kyubun Tetok Tem Leong adalah seorang panglima yang pasukannya bertugas mengawasi keamanan ibu kota Pak Hia. Keterlibatannya tidak mengherankan sebab Tem Leong memang dikenal berhubungan baik dengan Pak Kiong An, tapi yang mencemaskan Tong Lam HOU ialah dugaan jangan-jangan penyamarannya sebagai Tel Leong Hiang Chu tadi tetap tidak menjamin keamanan dirinya. Gedoran di pintu semakin bertubi-tubi dan semakin keras, Sementara Tong Lam HOU dengan tergesa-gesa mengenakan pakaiannya yang pantas untuk menyambut kedatangan seorang panglima di rumahnya. Begitu ia membuka pintu, Tem Leong yang bertubuh tegap dengan berwok kaku di sekitar mulutnya itu telah berdiri di depan pintu dengan seragam panglimanya lengkap dengan pedang di pinggangnya. Tem Leong mengulurkan sebuah sampul bercat pengpo Ceng Tong kepada Tong Lam HOU dan berkata dengan suaranya yang berat, Tong Cong Peng, kau ditangkap, inilah surat perintah pengpo siang si yang ditulis sendiri oleh beliau malam ini. Jantung Tong Lam HOU terguncang keras mendengar ucapan Tem Leong itu, dengan tangan gemeter ia, memuka dan membaca surat pengpo siang si itu. Isinya memang tegas, Tong Lam HOU harus ditangkap dan diadili karena membantu kaburnya seorang gembong pemberontak dari tangkapan prajurit kerajaan. Yang sedang bertugas. Dan cap pengpo siang si itu pun tidak mungkin dipalsukan atau dicuri oleh Pak Kiong An, betapapun besarnya lipang lima UI ikun itu. Tong Cong Peng sudah jelas tanya Tem Leong sambil mundur selangkah dan dengan tangan kanan menempel di gagang pedangnya. Agaknya ia siap untuk menghadapi. Kemungkinan apabila Tong Lam HOU menolak perintah itu. Tong Lam HOU menarik napas melihat sikap Tem Leong itu. Ia melihat keluar pintu dan melihat kenyataan bahwa rumahnya telah dikepung rapat oleh ratusan prajurit yang seragamnya campuran. Ada yang berseragam kuning dari pasukan UI ikun, lainnya adalah anak buah kiubun, tetok Tem Leong yang berseragam merah dan hitam serta memakai topi runcing lebar yang mirip tudung bambu itu. Menangkap seekor harimau biasa saja memerlukan persiapan yang baik, apalagi kalau yang hendak ditangkapnya itu adalah harimau selatan yang nama besarnya sejajar dengan naga utara itu. Tong Lam HOU mengulurkan tangannya dan seorang prajurit memasang borgol pada kedua tangan itu serta mengalungkan rantai di lehernya, sambil berkata agak kesungkan, maaf, Tong Chong Peng. Sahut Tong Lam HOU, aku adalah prajurit yang setia kepada kerajaan, dan karena itu aku tidak akan mempersulit tugas dari sesama prajurit kerajaan. Ketegangan di wajah Tem Leong mengendor dan tangannya pun menjauh dari gagang pedangnya. Katanya, terima kasih Tong Chong Peng tidak mempersulit pekerjaan kami. Silahkan. Dengan tangan terborgol kuat Tong Lam HOU melangkah. Di antara prajurit-prajurit Tui Ihkun itu nampak sebuah tanda yang dijaga sekelilingnya, dan ketika Tong Lam HOU melewati tandu itu maka tirai tandu tiba-tiba tersibak. Yang duduk di dalam tandu ternyata adalah Pak Kiong Hock, yang meskipun wajahnya pucat namun kali ini nampak menyeringai kegirangan. Bajunya tidak dipakai secara benar melainkan hanya dikerudungkan di pundaknya saja, sedang di perutnya ada baluran kain putih yang berbercak merah. Sambil menatap Tong Lam HOU dengan penuh kemenangan, Pak Kiong Hock berkata, Kau tidak menduga kalau aku belum mampus bukan? Hahaha, malam ini adalah malam. Naas bagimu. Akulah yang akan menjadi saksi yang memastikan bahwa kau narus dihukum penggal kepala karena berhianat kepada kerajaan. Tong Lam HOU tahu bahwa ucapan Pak Kiong Hock itu bukan omong kosong belaka. Dengan kekuatan uangnya, dia pasti dapat menyogok saksi-saksi palsu yang akan memberatkan dirinya di mahkamah nanti, dan Tong Lam HOU tidak menjadi gentar karenanya, namun yang menyedihkan adalah jika dia sampai mati dengan capeng hianat pada namanya. Sahut Tong Lam HOU, kalau aku tidak setia kepada negara dan kaisar, kau kira aku mau diborgol dan dikalungi rantai seperti ini? Aku tetap seorang prajurit yang menghormati hukum kerajaan dan karena itu pula aku menyerah kepada Tem Chiang Kun tanpa perlawanan, sebab Tem Chiang Kun membawa tanda wawanang dari pengpul syangsi. Namun Pak Kiong Hock sudah terlanjur dendam kepada Tong Lam HOU karena nyawanya hampir saja melayang di tangan Tong. Lam HOU. Dengan mata menyala ia membentak, tutup mulutmu, kutu busukhan. Aku dan ayahku punya kekuasaan untuk mempengaruhi para hakim agar menjatuhkan hukuman paling berat terhadapmu. Kau akan dipecah dengan tidak hormat dari ketentaraan, namamu diumumkan sebagai penghianat yang sekotor-kotornya, tubuhmu dihukum picis dan kemudian kepalamu dipotong dan ditancapkan di ujung tombak untuk diletakkan dekat persimpangan jalan. Setiap orang yang lewat di situ harus meludahi kepalamu. Banyak prajurit-prajurit di sekitar rumah Tong Lam HOU itu yang bergidik ketika mendengar ancaman Pak Kiong Hock terhadap Tong Lam HOU. Itu adalah hukuman lahir batin yang paling mengerikan bagi setiap prajurit, bahkan sampai jasadnya pun tetap mendapat penghinaan yang luar biasa. Kiu Bun Tetok Tem Leong yang berhati keras itu pun berdiri bulu kuduknya mendengar ancaman itu, dan ia percaya bahwa Pak Kiong An cukup punya pengaruh untuk melaksanakan hal itu atas diri. Tong Lam HOU. Diam-diam ia bersimpati kepada Tong Lam HOU, namun sekaligus juga semakin ngeri terhadap Pak Kiong An dan Pak Kiong Hock. Mereka ayah dan anak lebih baik dijadikan rekan daripada dijadikan musuh dalam percaturan kekuasaan di sekitar istana. Banyak prajurit-prajurit di sekitar rumah Tong Lam HOU itu yang bergidik ketika mendengar ancaman Pak Kiong Hock terhadap Tong Lam HOU. Itu adalah hukuman. Sementara itu Tong Lam HOU tidak dapat menahan kemarahannya lagi, sikap Pak Kiong Hock itu benar-benar sudah keterlaluan. Ingin ia menghantar muka orang itu sampai hancur, namun tangan dan kakinya diborgol semua dengan borgol kayu tebal atau rantai. Maka teringatlah ia kepada Hakim Chiangnya. Diam-diam ia mengerahkan ilmu khasnya itu, namun tidak disalurkan ke tangannya seperti biasanya, melainkan ke seluruh permukaan kulitnya. Dan alangkah terkejutnya orang-orang di sekitarnya ketika merasa tiba-tiba udara menjadi amat dingin, suhu menurun dengan tajamnya. Beruntung bagi orang lain yang masih bisa menghindari sumer hawa dingin itu, yaitu Tong Lam HOU. Tapi bagi Pak Kiong Hock yang duduk dalam tandu dan bergerak pun sulit, maka udara dingin yang tiba-tiba melingkupi sekitarnya itu tidak dapat dihindarinya lagi. Bibirnya sedang bergerak hendak memaki lagi, namun kemudian bibir itu menjadi biru kaku tak dapat bergerak lagi, matanya membelalak lebar dengan terkejut, menyusul permukaan kulitnya pun membiru dan tubuhnya pun tersandar kesandaran tandunya tanpa bergerak lagi. Ditambah dengan daya tahan tubuhnya yang sangat lemah karena luka-lukanya, maka hawa dingin yang disebarkan Tong Lam HOU itu langsung mencabut nyawanya. Ketika udara menjadi wajar kembali karena Tong Lam HOU sudah menyimpan kembali ilmunya, maka beberapa orang pengawal Tong Lam HOU maupun pengawal Pak Kiong Hock mendekati kembali ke arah tandu. Terdengar salah seorang pengawal Pak Kiong Hock itu berteriak kaget, Kong Chu telah tewas. Ya, kulitnya membiru kedinginan seolah-olah baru, saja dicemplungkan ke sumur es sahut lainnya. Seorang tukang pukul Pak Kiong Hock yang agak bernyali besar, segera menuding Tong Lam HOU sambil berteriak sengit, pasti bangsat ini yang membunuh Pak Kiong Kong Chu L. Tong Lam HOU tertawa dingin, ratusan pasang metu dari prajurit-prajurit di sini melihat semuanya betapa jarak antara aku dan Pak Kiong Kong Chumu itu ada tiga langkah lebih, dan aku seujung rambut pun tidak menggerakkan tangan dan kakiku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Kau ini berbicara dengan sadar atau sedang mengingau?